Terima kasih telah menonton Dia ingin masuk Islam, cuma ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab Seperti misalkan, coba buktikan kalau Yesus itu seorang Nabi Dia juga bilang, coba gimana poligamnya dalam Islam itu seperti apa, jelaskan Setelah saya jelaskan semua itu cuma butuh waktu kira-kira berapa ya? Tiga hari kalau nggak salah ya Kira-kira tiga hari Dan akhirnya dia mantap untuk memutuskan masuk Islam Perubahan keyakinan seorang Larissa menuai sindiran hingga celaan dari lingkungan sekitarnya Pertanyaan yang menyesali hal tersebut banyak ditanyakan kepadanya Terlebih rasnya pun Chinese Lingkungannya itu lingkungan gereja Orang tuanya itu semuanya keluarganya itu keluarga yang sangat-sangat taat pada ajaran sebelumnya Dan dia ini salah satu anggota remaja di organisasi sebelumnya Intinya di ajaran-ajaran sebelumnya Dan itu membuat teman-temannya terkejut Dia sampai ibaratnya apa sih? Cekcok lah sama lingkungan sebelumnya Sama teman-temannya Sama sebagian keluarganya Dan intinya hebat Larissa itu hebat banget Yang ibaratnya Larissa ini punya apa yang semua perempuan mau Apa sih yang perempuan mau zaman sekarang itu? Cantikan, kekayaan, laki-laki di sekitarnya Nah itu udah dapet semua dia Cuma dia tinggalin demi agama Semuanya Dia ini punya prinsip gitu Dan sungguh-sungguh lah hijrahnya Gak usah nunggu proses atau apalah Gak ada dia, gak ada proses Dia langsung gitu Itu hebat kayaknya Mungkin kalau misalkan kita ya Kita yang Islam dari lahir Tapi masih ogah-ogahan untuk berjilbab Padahal Atau misalkan sholat gitu Padahal Gak ada tantangan ya Gak ada halangan ya Mungkin kalau kita tuh halangannya cuma sekedar males Atau apa tempat udah ada Keluarga Islam Teman-teman Islam Semua didukung dengan keadaan Tapi coba liat Larissa Larissa itu Keluarganya non-Islam semua Gak ada teman Islamnya sama sekali Lingkungannya Teman-teman yang non-Islam semua Tapi dia mantap untuk memutuskan Berjilbab syari Ingat syari Sebenernya kalau haters tuh wajar ya Terlebih kan Dia pindah agama Atau misalkan kita pindah agama dari Islam ke yang lain Pasti ada hatersnya Itu pasti Itu gak mungkin gak Atau dari agama lain ke masuk Islam Itu pasti ada hatersnya Dulu tuh ya Allah Dia apa ya Sampai ibaratnya tuh 90% lah Teman-teman itu ngejauhin dia Di kotanya gitu Di kotanya Di lingkungan sekitarnya lah Saya cuma ngomong Kalau misalkan kamu ngelakuin sesuatu untuk Allah Pasti suatu saat Allah akan nolong kamu Akan Allah ganti semua Tapi inget Gak ada yang instan Setiap hijrah pasti ada ujiannya Dan sekarang sudah terbukti semua Dia udah sukses Harapannya ya Intinya Untuk Larissa ya Kedepannya ya Jadi pribadi yang lebih baik Dan Sebenernya Saya mau Larissa ini Setelah menikah dengan saya Dia akan menjadi Kan Abi punya pesan tren gitu Nanti setelah punya murid perempuan yang banyak Dia akan ibaratnya jadi ibu bagi mereka semua Mereka akan Larissa ini akan menjadi motivator Dia akan cerita tentang pengalaman hidupnya Karena yang mahal itu sebenernya pengalaman Kalau ilmu kita bisa pelajarin Kalau pengalaman kita Gak bisa gitu Kita bener-bener rasain sendiri Dan saya mau Larissa ini memotivasi lebih baik orang Setelah menikah Tentang gimana hijrah mu'alafnya Perjuangan Masuk islamnya seperti apa Dan terlebih gitu Mengkampanyekan nikah muda itu Justru sangat bagus Sebenernya seputar itu aja sih Intinya lebih Sering memotivasi baik orang lah Setelah menikah itu Menjadi istri yang lebih patuh Yang solehah Banyak yang belum menyadari Betapa luar biasanya nikmat islam Yang diberikan Allah sejak lahir Sehingga Masih banyak pula yang belum benar-benar Menjalankan perintahnya Terima kasih